Selamat siang, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Alwalidi, Rio Teguh Ardiyata, dan saya Roteli Sawanti Sinaga akan menjelaskan arsitektur tentang 4G LTE. Yang pertama, apa itu LTE? LTE merupakan sebuah standar komunikasi akses data near-kabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau GFG dan UMTS atau HSPA. Jaringan antarmuka LTE tidak cocok dengan jaringan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan melalui spektrum near-kabel yang berpisah. Teknologi LTE secara teoritis menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 75 Mbps. LTE menggunakan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio yang masing-masingnya sekitar 180 kHz. OFDM melalui melakukan transmisi dengan cara membagikan aliran data menjadi banyak aliran-aliran yang lebih lambat yang ditransmisikan secara serta. Dengan menggunakan OFDM, memperkecil kemungkinan terjadinya efek multipad. Meningkatkan kecepatan transmisi secara keseluruhan, channel transmisi yang digunakan LTE diperbesar dengan cara meningkatkan kuantitas jumlah operator spektrum radio tanpa mengganti parameter channel spektrum radio itu sendiri. LTE harus bisa beradaptasi sesuai jumlah bandwidth yang tersedia. LTE mengadopsi pendekatan All-IP menggunakan arsitektur jaringan All-IP ini, menyederhanakan rancangan dan implementasi dari antarmuka LTE, jaringan radio dan jaringan inti, hingga memungkinkan industri wireless untuk beroperasi layaknya fixed line network. Yang menjadi prinsip kerja dari 4G LTE ini, jaringan LTE atau Evolved Packet System murni menggunakan IP atau berbasis IP. LTE Multiple Access berbasis OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access yang dapat mencapai kecepatan data yang sangat tinggi. Prinsip kerja dari 4G LTE ini, bagian core network dari LTE disebut Evolved Packet Core atau APC, telah dipersiapkan untuk teknologi lain yang tidak dikembangkan oleh 3GPP seperti WiMAX dan Wi-Fi. Ada yang bersifat trusted dan non-trusted, tergantung perjanjian bisnis antara operator. Jaringan LTE sederhananya terdiri dari base station yang disebut Evolved Note B atau A Note B. Dari kinerja tersebut, untuk mempercepat proses setup timing dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk handover. Setup timing sangat penting bagi layanan real-time data seperti online gaming, begitu juga handover pada proses telepon. Untuk memperoleh efisiensi spektrum radio yang tinggi pada arah downlink digunakan OFDMA dan untuk uplink menggunakan FCFDMA yang disebut juga DFT atau Discrete Fourier Transform Spread OFDMA. Prinsip kerja dengan teknik OFDMA, OFDMA adalah suatu teknik modulasi dengan membagi satu bandwidth frekuensi pembawa atau carrier wideband menjadi beberapa sub-carrier narrowband. Pada OFDMA, sub-carrier ini dapat di-share kepada banyak user. Solusi ini tentunya akan menghemat spektrum frekuensi lebih efisien, namun diperlukan prosesor yang lebih cepat dalam proses signaling-nya. OFDMA juga memerlukan power amplifier yang diinginkan tingkat line rating tinggi sehingga menambah konsumsi baterai. Akibatnya, handset LTE ini menjadi sangat mahal. Arsitektur LTE, jaringan e-utran penyerhadaan jaringan 3GBP, paket IP dikelola core APC, meningkatkan defensi dan throughput. Tidak menggunakan RNC atau radio network controller, dialokasikan menggunakan NOB BTS. Sampai sekian penjelasan kami tentang jaringan 4G, 4G LTE. Terima kasih. Terima kasih.